Hujan deras akibat tembok pembatas saluran air di kampung warna-warni kota Malang, Ambruk. Satu orang terluka tertimpa material bangunan. Ambruknya tembok pembatas saluran air di jalan juanda kampung warna-warni ini akibat takuat menahan derasnya air setelah hujan deras mengguyur kota Malang. Selain merusak rumah warga, seorang nenek berumur 82 tahun, Samin Jah juga terluka akibat terkena reruntuhan tembok. Di pantu warga sekitar, tim SAR melokalisir lokasi ambruknya tembok untuk mengantisipasi agar tidak jatuh kurban lagi. Di situ ada rumah warga yang di atas, ada borong-borong. Di rumahnya Pak Polang, dalam tiga minggu itu ambles. Namun sudah dilaporkan di pihak uran, namun tidak ada tanggapan. Sama pemiliknya gorong-borong itu diuruk atau ditimbun. Namun pada tiga minggu ini setelah hujan ini membarakan dampak, sebetulnya air-ailiran yang dari pasar besar ke sungai berantas ini melewat pada gorong-borong ini, melintas di tanahnya beliau, mengangibatkan rumah warga di bawahnya itu kokoh. Warga diharap tersospada, sehingga insiden ini tidak kembali terjadi. Tutu Sugarto melaporkan untuk NET.